Intro Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup Terdakwa Richard Elaser Podiung Lumio dengan pidana penjara selama 12 tahun Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun Kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat Sampai pada tahap pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum pada 16 Januari 2023 Kuat Ma'ruf menghadapi tuntutan 8 tahun penjara atas perannya dalam kasus pembunuhan tersebut Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun Kuat dianggap memberi keterangan berpelit-pelit selama proses persidangan Hal ini menjadi bagian yang memberatkan terdakwa Kuat Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofrian Syah Yosua Huta Barat Dan luka mendalam bagi keluarga korban Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatan Perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menibukkan keresahan dan kegaduan yang meluas di masyarakat Terdakwa Riki Rizal menjalani agenda tuntutan pada hari yang sama dengan Kuat Ma'ruf yakni tanggal 16 Januari 2023 Jaksa penuntut umum menganggap Riki ikut serta dalam perencanaan pembunuhan terhadap Yosua Mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofrian Syah Yosua Huta Barat Dan luka yang mendalam bagi keluarganya Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya Dan memberikan keterangan di persidangan Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegah hukum Mempertimbangkan berbagai fakta dan keterangan saksi-saksi selama proses persidangan Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Mantan Aju dan Ferdi Sambo ini dengan tututan 8 tahun penjara Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Rizal Wibowo Dengan pidana selama Dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara Dengan perintah terdakwa tetap di lahan Terdakwa Ferdi Sambo menghadapi tuntutan Jaksa penuntut umum sehari kemudian Yang ini pada tanggal 17 Januari 2023 Serupa dengan Kuat Maruf dan Riki Rizal Wibowo JPU menggunakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan Menurut kami unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terbukti menurut hukum Mempertimbangkan berbagai fakta dan kesaksian yang muncul dalam persidangan Jaksa penuntut umum menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman seumur hidup Menuntut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo Memutuskan Satu, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan Setelah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup Jaksa penuntut umum menemukan beberapa hal yang memberatkan terdakwa Ferdi Sambo Hal memberatkan inilah yang menjadi pertimbangan JPU dalam mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedukannya sebagai apartur penegak hukum dan petinggi Polri Di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyak yang anggota Polri lainnya turut terlibat Hal-hal yang meringankan tidak ada Sehari kemudian istri Sambo Putri Chandrawati mendengarkan tuntutan atas dakwaan terhadap dirinya Pada 18 Januari 2023 Peristiwa pelecehan seksual yang selama ini diskenariokan menimpa Putri Menjadi alasan utama hilangnya nyawa Brigadir Yosua Jaksa penuntut umum menganggap Klaim peristiwa pelecehan bahkan perkosaan terhadap diri Putri Chandrawati Tak dapat dibuktikan Bahwa benar, dia adalah persidangan justru terungkap fakta-fakta hukum yang bertolak belakang Dengan keterangan terdakwa Putri yang menerangkan bahwa dirinya Telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh Nufriansyah Selama keterangan saksi Richard Eliasar Pudiang Lumiu Saksi Kuatmaru, Saksi Susi, dan Saksi Riki Yang mana mereka tidak melihat dan tidak mengetahui Kalau terdakwa Putri Chandrawati telah dilecehkan atau diperkosa oleh korban Nufriansyah Serta tidak adanya dukungan ala bukti surat berupa visum et repertum Atas fakta dan kesaksian yang diperoleh selama persidangan terhadap terdakwa Putri Chandrawati Jaksa Peruntut Umum mengajukan tuntutan hukuman pidana penjara selama 8 tahun Satu, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer Pasal 340 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KHP Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati Dengan pidana penjara selama 8 tahun Dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Pada hari yang sama 18 Januari 2023 Terdakwa Richard Eliezer Budi Hanglumiu juga menjalani sidang pembacaan tuntutan Status Richard sebagai justice kolaborator Membuat posisi Richard berbeda dengan terdakwa lainnya Hal-hal yang meringankan Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama untuk membongkar kejahatan ini Terdakwa belum pernah dihukum Berlaku sopan dan kooperatif di persidangan Terdakwa menyesali perbuatannya Serta perbuatan terdakwa telah dimampukan oleh keluarga korban Tuntutan hukum terdakwa Richard Eliezer sebagai justice kolaborator Memberikan keringanan hukuman baginya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer Budi Hanglumiu Dengan pidana penjara Selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Dipotong masa penangkapan Bila ada alasan meringankan bagi para pelakunya Hal itu bukanlah cara untuk memaklumi pembunuhan yang telah terjadi Alasan meringankan Hanyalah cara lembaga keadilan untuk memperteguh nilai-nilai kemanusiaan Tanpa menghilangkan kesalahan terdakwa yang telah merangkut nyawa orang lain Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!